Intro Perkenalkan nama saya Rido Bildaus Dari Prode PGSD 01 semester 3 Ya Kali ini saya akan membahas Membahas perkembangan kompetisi profesional guru Dalam menghadapi sertifikasi Kajian teori dan pembahasan Berdasarkan peran dan kepentingan program sertifikasi Perlu dikaji terlebih dahulu beberapa hal Tentang A. Apa yang dimaksud dengan provensionalisme guru B. Bagaimana aturan dan pelaksanaan sertifikasi Sesuai dengan undang-undang guru dan dosen Dan C. Bagaimana sertifikasi provinsi guru Sebagai upaya meningkatkan kompetensi Adinix Profesionalisme guru Pada prinsipnya guru yang profesional adalah Guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional Yang memiliki ciri-ciri antara lain A. Ahli di bidang teori dan praktek keguruan B. Senang memasuki organisasi profesi keguruan C. Memiliki lantar belakang pendidikan keguruan yang memadai Dan D. Melaksanakan kode etik guru Memiliki semangat untuk memadai diri kepada masyarakat Sertifikasi profesi guru Undang-undang guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik Bahwa pendidikan adalah pekerja profesional Yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional Oleh karena itu diharapkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru Akan meningkatkan SDM guru pada khususnya dan Indonesia pada umumnya Jumpulan dan saran Guru merupakan suatu profesi yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa atau negara Karena di tangan guru harapan tentang kemajuan pendidikan disandarkan Berhasil atau tidaknya seorang dalam pendidikannya selalu terkait dengan guru Oleh sebab itu peran guru sangat strategis Guru adalah profesi yang sangat mulia akan tetapi di lain pihak juga Mempunyai beban psikologis yang tinggi Untuk menjadi guru yang profesional Seseorang dituntut untuk mempunyai kualifikasi akademik Kompetensi dan sertifikat pendidikan Baiklah sekian dari saya Apabila ada salah Mohon dimaafkan Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh